musik 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 hello and welcome back with me and him ada him juga gak mau masuk musik 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 ok, jadi hari ini gue udah sama Adrian Adrian Gudil, alias yang foto-foto iknisnya keren banget kalo kalian liat di Instagram Artin Dasri, kalo gak Instagram dia sendiri Adrian Gudil atau Next Level IND ya Iya, Next Level Studio Underscore IND Oke jadi ini yang biasa, orang dibalik kamera yang menyebarkan iknis-iknis Ini sumo, iknis sumo Nah salah satunya ini nih punya Boromario lagi dipasang, langsung dari Bandung jalan ke Cirebon Buat pasang sumo R, full package Jadi mungkin kita langsung liat aja pemasangan ini gimana, pokoknya ini tuh plug and play banget ya Boromario Ya, parah, plug and play, parah, langsung dimasangin Oke jadi begin aja, iya Music is intense Hello Earth Welcome back with me and him and him and him We are the Earth Jadi opening lagi Jadi opening lagi Oke, jadi hari ini hujan-hujan Ada kedatangan tamu spesial dari Bandung Dari Bandung Pilih iknis-iknis eksis dari Bandung Yang plat nomornya kembar Warnapun kembar Ya bisa langsung aja perkenalan namanya Adria 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 Yang ini namanya Mario Mario Oke Bukan Mario, Ozawa ya Bukan, bukan Oke, jadi mereka berdua ini terkenal banget sebagai iknis yang kembaran Serupa tapi tak sama Bener gak? Bodi kita kembar lagi Bodi kita yang sekarang udah tambah kembar lagi nih sekarang nih Nah jadi langsung aja ke topik Ini ada iknis tipe GX Ya tipe GX ya guys ya Jadi bedanya iknis itu ada apa aja sih tipe-tipenya Ada tiga tipe Ada tiga tipe Satu GL, GX sama Sport Edition Sport Edition itu gak ada offer vendor sama kayak GL Dan ini kalau mungkin yang kalian-kalian sebelum-sebelumnya pernah lihat di Instagram Kita udah ada iknis di Bandung, ada di mana-mana-mana Nah ini dua nih owner-nya ini Ini gue langsung ke topik aja gue mau tanya Kenapa kalian pilihnya iknis dengan bodi kit seperti ini? Karena bodi kit seperti ini paling proper di iknis Bentuknya itu bikin mobilnya itu kelihatan lebih sesak dan lekar Lebih kekar Lebih kelihatan dia gambot ya kan Lebih... Apalagi main clean, warna babu begini lebih clean lagi Lebih asik gitu ya Jadi banyak aksen-aksen dia punya lipetan-lipetannya lebih kegas gitu Nah kalau menurut bro Mario nih First impression-nya ketika si mobil ini udah diraket begini gimana bro? Makin ngisi ya, makin padat ya Makin ngisi ya Makin ngisi ya Cocok, cocok banget Cocok ya Makanya jauh-jauh dari Bandung Bela-belain ya bro ya Wah ini thank you banget nih sebelumnya Jadi mungkin ini juga buat kalian yang dari luar kota maupun dalam kota juga Boleh merapat kesini Kita sharing-sharing modifikasi juga oke Buat kalian juga kalau pengen beli produk-produk yang ada di earth itu gampang banget Bisa chat, kita ada 5 instagram ada di sini Dan tentunya pembelian juga bisa kalian dapatkan via Tokopedia 0% selama 12 bulan Jadi gitu Nah Digi mau nyampein apa? Jadi saya sebagai pemakai Ignis juga ya Oh iya Pemenang rally ya Pemenang rally Seneng banget sih nambah lagi temen sumo ya Ini kan disebutnya sumo ya balik lagi ya Ini sumo berhubung badan saya kayak sumo Dan ini seperti tangan sumo begitu Jadi seneng banget udah nambah lagi Pertama yang dibantu ada Adrian Terus ada Om Asep juga ya waktu itu ya Om Asep Terus Nah terlir Romarioni Jadi udah grey 3 ya di Bandung ya Grey 3 Iya dan mungkin sih nanti ada project-project gila lagi di mobil ini ya Tungguin aja Tungguin aja Jadi kita namakan Inggris ini Ignis Punisher The Punisher The Punisher ya Pembantai Pembantai Jadi dia suka memantai-bantai Jangan disebut apanya ya Pembantai apapun yang ada Ada yang ada lah pokoknya Yang ada dan enak lah pokoknya Bah Jadi udah kelar Tadi datang berangkat jam pagi ya kok ya Pagi terus udah nyampe sekarang sore jam 5an udah beres Sekalian kita ngejelasin soal perbedaannya sumo yang biasa dengan yang R Sip Jadi kalo paket basic R itu tuh Tambahannya sebenernya lipse depan Nah ini kebetulan dapet lagi yang full package Full package tuh bedanya dibelakang Yuk kita liat yuk Size card udah dapet ya itu dari sumo yang versi 1 juga udah dapet size card Kayak tahun belakangnya dari sumo versi 1 udah dapet Nah ini Ini yang full package nya ya Jadi pertama ada diffuser Bukan diffuser diffuser Terus ada kenal pot juga ya Ini biasa emang Tradisi kita Atau udah culture nya kita Kenal pot tuh harus di tengah Karena biar adil Nah ini kalo ditaruh kenal pot ya di kiri Yang kanan ya cemburu Mending di tengah Bener Oke Nah tadi kan ceritanya tuh si Koko juga ngeliat Buat disana juga mungkin kalian kalian selalu nanya ya Kenal pot nya R tuh suaranya kayak gimana Kita nyalain aja kali Yang kita langsung tanya juga nih ke owner nya Jadi gimana kok kenal pot nya tadi pertama denger nih gimana nih Gimana ya enak banget enak banget Kalem kalem suaranya Iya Pada intinya jadi tadi ngomongnya gak terlalu keras ya Koko ya Gak terlalu keras Gak terlalu ganggu Apalagi si Koko ini suka Blusukan jadi aman Silent dia Silent killer lah pokoknya Kita denger kali ya Ya boleh boleh Kita nyalain aja Ini kebetulan yang manual Jadi gue penasaran nih tenaganya Berarti nomor SMG ya Nomor SMG Nah ini posisi on ya Posisi on kita gas Gita tatak Gita tatak Gita tatak Gita tatak Nah gitu Mantap Jadi tidak terlalu keras Ini kita ngobrol juga Masih gak terganggu ya Ini pas lagi suara idol nya begini Suara idol nya begini ya pokoknya Jadi yang lebih terdengar suara angin sebenernya Jadi Ini dia pas lagi digas aja ada suara Yes Jadi kalo mau gerung-gerung orang masih bisa Cuma kalo lagi idol gak ganggu Masih sopan tapi Masih sopan jadi gerung sopan Sebenernya gini nih Yang kemarin Bukan kemarin ya Tadi gue tanya ke si gue Dil gitu Dil Gimana kenal pot nya Kan kita kan juga hebat Kan lagi develop terus nih Dil disini Nah Menurut lu gimana kenal pot nya? Menurut gua Kenal pot ini tuh Proper buat dipake harian Gak terlalu berisik Ya kan Di suaranya dia ngebass Kering juga iya Keren lah pokoknya suaranya Ya kan Suaranya gak bikin malu-maluin gitu Ya kan Tadi kan lu bilang kalo lagi downshift kayak gimana ya Jadi kalo misalnya ada gigi 3 ini RPM nanggung Di downshift ke gigi 2 ya kan Wah Kering bro Kering ya Jadi Emang disini kita Bener-bener Salah satunya Kenapa sih kita kayak Ke anak-anak juga selalu minta Apa ya Gimana Hasilnya Udah dipake produknya gimana Kita mau tanya feedback kita Untuk Kita untuk kedepannya gimana research nya gitu ya Tentunya Jangan lupa guys Fashion all function Boleh ber-fashion Tapi tetep ada fungsinya Harus itu harus Harus ya Mobil harus bisa dipake bener Horus bang Horus Oke jadi mungkin Kita udah cheat chat disini Ramean juga nih Owner-owner Dan para sesepu Igniti juga mungkin Ya Ya Udah asesnya di Igniti Dan thank you banget Udah dateng ke bengkel kita ini Sudah merepotkan Dan sudah membuat sedikit Menunggu lama Kemaren Ya pokoknya kita udah Ngobrol-ngobrol semua disini Dan tentunya Tunggu aja Kedepannya bakal ada project rahasia juga Di mobil ini Dan mobilnya gudil Dua mobil ya Pokoknya Kita minta supportnya Dengan cara Subscribe channel ini Dan ajak temen kalian Untuk pengguna Ignis juga Betul Dan Para modif-modif Yang hobi modif Boleh Diajak semua kesini Dan kita ada 5 Instagram juga Linknya ada di bawah Oke Jadi mungkin This is our topic Be the best on earth Thank you The music keeps me singing Music keeps me dancing Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton